Mengapa preman itu marah di tengah-tengah masyarakat? Penyebab marahnya itu paling tidak dua hal. Pertama adalah sulitnya ekonomi dan tingginya pengangguran. Mereka ini adalah orang-orang marginal. Tingkat pendidikan mereka itu rendah. Tidak ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan, kecuali melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dunia kepremanan itu sendiri. Jadi itu berkaitan yang sangat penting kita ketahui di situ. Nah kemudian bagaimana dampaknya? Tentu dampaknya ini meresahkan. Karena kegiatan yang mereka lakukan itu ada yang bersifat pengerasan, ada perampokan, ada pencurian dan lain-lain. Tetapi sebagai sosiolog saya mengatakan itu karena akibat dua masalah tadi yang saya tumbuhkan itu. Kesulitan ekonominya, tingginya pengangguran. Itu barangkali yang menurut saya harus dipahami oleh masyarakat kita. Eksisnya preman saat ini. Meskipun sering dilakukan operasi preman, pencegahan, tapi mereka tetap eksis. Karena salah satunya karena ada yang menggunakan atau ada yang memanfaatkan jasanya seperti menjaga lahan yang digunakan untuk sebagai dekolektor atau dan sebagainya. Apakah Pak Pak Melihat ini memang tak ada kesengajaan untuk memanfaatkan preman-preman diwakili. Jadi sebenarnya ini berlaku hukum pasar. Masyarakat itu kan merasa tidak aman. Karena polisi yang diharapkan belum sepenuhnya bisa menjamin keamanan pada mereka. Sementara ini kan ada preman. Perman ini kalau tidak dimanfaatkan mereka takut akan semakin mengganggu kepentingan mereka. Akhirnya oke. Untuk mewujudkan keamanan maka mereka memanfaatkan preman-preman itu untuk melindungi ke bisnis mereka keamanan mereka dengan berarti ini artinya ada semacam penggunaan penggunaan preman untuk hal-hal yang legal apalagi itu tidak legal juga. Semakin meresahkan masalah tertidur. Tidak. Kalau mereka diberi tempat katakanlah di pekerjakan sebagai sepur itu asal mereka dibina mereka akan melaksanakan tugas mereka. Karena paling tidak mereka sudah aman dari segi kehidupan. Tiap bulan mereka mendapatkan penghidupan mereka. Dan menurut saya justru kalau mereka dibina diawasi mereka akan lebih loyang menciptakan keamanan di lingkungan itu sendiri. Nah justru kalau mereka menganggur sulit untuk bisa menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Nah itu yang memang berbahaya sekali. Jadi dalam rangka penertiban pemberantasan preman itu sendiri saya kira itu yang harus dilakukan pemerintah. Sudah saatnya bukan hanya memberantas mereka menghabisi mereka melenyapkan mereka tetapi bagaimana kesulitan mereka itu diatasi. Ambil contoh misalnya kalau ada gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah sendiri maka saatnya diberikan kepada kaum marginal orang-orang susah orang-orang preman orang-orang pengingguran termasuk PKI diberikan tempat lantai pertama lantai kedua itu yang banyak dikunjungi masyarakat kasih mereka modal kasih mereka pelatihan kasih mereka izin-izin sendiri beri perlindungan kepada mereka awasi kegiatan mereka hingga mereka juga menjadi orang yang terhormat menjadi 19 20 19 20 20 21 22